Selamat malam Tribuners, selamat datang bersama saya di Ramadan Tratana Untuk saat ini saya berada di rumah Bekamputra atau di sekitaran rumah Bekamputra Tempatnya di jalan, eh tempatnya di masjid Al-Arab Di jalan Di jalan Panca, Umurang, Kamurang, Keca Kelurahan, Cisaratan Kidul, Kecamatan Kidul Bage Untuk saat ini di masjid Al-Arab ini keluarga Bekamputra ini sedang menyaksikan Atau mongkong bersama dengan para warga di sekitaran rumahnya Bisa dilihat untuk saat ini warga atau tetangga Bekamputra ini melakukan solawat Karena saat ini Timnas Indonesia U23 dan Timnas Vietnam U23 ini akan menggerar adu penalti Jadi untuk saat ini suasananya sangat tegang ya Di dalam tempat nobar ini Bisa dilihat untuk saat ini Ayah Hanggabe Kamputra ini dari tadi tidak ingin duduk ya Tidak ingin berdiam diri Dan berjalan kesana kemarin karena memang Timnas Indonesia ini memasuki babak akhir Yaitu adu penalti Yang ini terlihat ibu-ibu yang berwarna Yang menggunakan baju berwarna merah Ini melakukan solawat Karena memang saat ini Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam akan melakukan adu penalti ya Dan mohon maaf kepada tribunus ataupun penonton yang menonton lagi ini Saya tidak akan menyiarkan ke dalam atau ke depan layar Karena memang akan terkena tak cipta Jadi saya akan menyoroti suasana atau detik-detik Apakah Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam Atau Timnas Indonesia akan menang atau menjuarai PLA FFU U23 tahun 2023 Ataupun tidak Jadi mendengar saja saya akan memberikan penjelasan Di layar kaca Nah ini untuk saat ini Timnas Indonesia Yaitu Nah Tadi yang mencetakkan komerasi sukses Melakukan pendangan penalti Yang yaitu Muhammad Tragil Pendangannya mengarah ke pojok kiri Dari keeper Kuan Van Chuan Keeper Vietnam Dan sekarang giliran dari Timnas Vietnam Yang melakukan pendang penalti Dan untuk menjadi penjaga gawang Penjaga gawang dari Timnas Indonesia Ada Hernando Ini sedang bersiap Untuk tanggapi pendangan dari Pengain Timnas Vietnam Yang berkombor kumbung gelapan Yaitu Muyen Duk Fet Suasananya semakin tegang Apakah Menangkis pendangan dari Muyen Duk Fet Jadi kedudukan Aduk penalti ini Skor masih 1-1 Suasananya semakin Manas dan menjerit Di lokasi Nobar ini Karena ini merupakan detik-detik penentuan Apakah Timnas Indonesia berhasil menjuarai Tiala FF U23 atau tidak Dan sekarang Timnas Indonesia Yang akan melakukan pendangan penalti Dan ini siap Nah ini dari Haikal ya Mohamad Haikal Wah Haikal berhasil menuntaskan tugasnya Oh Arkham Arkham berhasil menuntaskan tugasnya Mencetak 1 gol untuk Timnas Indonesia melalui adu penalti Dan saat ini Timnas Vietnam akan bersiap-siap melakukan pendangan penalti Dan keeper yang menjadi penjaga gawangnya Atau yang menjaga gawangnya Yaitu Hernando Ari Ini detik-detik Kedudukan masih 2-1 Indonesia 2 Timnas Vietnam 1 Dan ini pemain Seruan-seruan dari para Timnas Vietnam berhasil menambah Kedudukan lebih 2-2 Namun untuk suasana di tempat mubarak Atau di rumah BKM ini Suara warga ini berteriak Visteris ya Karena Ini detik-detik menegangkan Apakah Timnas Indonesia menjadi juara AFF atau tidak Dan untuk saat ini Yang akan melendang dari Timnas Indonesia Ada dari Frankie Dinar Ya ini berusaha mencetakkan Menentaskan tugasnya Dan apa yang terjadi Masuk ternyata 3-0 Eh 3-2 Untuk Indonesia Indonesia berhasil menentaskan 3 gol Ya dia adukin hati ini Selanjutnya Timnas Menegangkan sekali ya Teriakan-teriakan dari keluarga Atau warga di Tetangka BKM Putra ini Semakin menjadi-jadi Nah ini Timnas Vietnam Yang bernombor 5 Ini berusaha Atau akan bersiap-siap Melakukan tendangan penalti Aduh Ya untuk Ternyata Tenggu Yen Hong ini Melhasil mencetak gol Jadi tiga sama ya Untuk Tia Sugianto Oh mohon maaf kan Aduh pun tentisan ya Kalau dilihatin layarnya Nanti sudah pernah hak cipta Jadi mohon maaf Untuk bisa lebih jelasnya Bisa nonton di Layar televisinya masing-masing Di STTV Ataupun di aplikasi video ya Jadi mohon maaf kan Tonton pisar Aduh Jadi saya merekam Suasana Yang saja Yang ada di Buma BKM Atau di tempat Keluarga BKM Putra Menggelar Nobar Tinas Indonesia Dan untuk saat ini Untuk sambat ini Tadi Ian Kelly Berhasil menopaskan tugasnya Mencetak satu angka Untuk Indonesia Mantap jadi kedudukan saat ini Empat Tiga ya Ini masih ketat Ini persaingan Apakah akan berakhir Dengan manis Timnas Indonesia Atau tidak Agregatnya masih Empat Tiga ya Tentu saat ini Timnas Vietnam Akan Masih Eh akan menurut Akan menjelar Atau Aduh Aduh Agregat tempat Sama Timnas Vietnam Berhasil mencetak Satu angka Yang dilakukan Tran 6 Hai Tran 6 Hai Berapa-berapa Untuk saat ini Kedudukan aslinya itu Masih kosong-kosong Karena saat ini Masuk babak Adu Penalti Dan agregatnya ini Masih 4 4 Jadi ini Masih ketat Ini udah masuk Babak Aduh Penalti Setelah tadi Empat babak Yaitu babak pertama Dan kedua Ini diakhiri Dengan kosong-kosong Lalu babak Pertambahan waktu ini Diakhiri dengan Skor Kosong-kosong Jadi ini Masuk ke babak Penalti Dan ini detik-detik Menegangkan ya Bagi Laskar Atau Utras Garuda Apakah tim nasi Indonesia Berhasil mencetak Atau berhasil Merebut Gelar juara Dari juara pertahan Yang pada tahun lalu Itu Timnas Vietnam Berhasil Menjuarai Piala FF U23 Pasuk Ini tim nasi Indonesia Berhasil Kembali mencetak Yaitu Muhammad Ramadhan Tananta Yang berhasil Menuntaskan tugasnya Dengan baik Nah ini Ini merupakan detik-detik Sesteris ya Bagi para pendukung Atau warga Di Duranca Kamurang Atau Di dekat rumah Bekam Atau Tetangga-tetangga Dari Bekam Putra Aduh Ada Memang ini Mohon maaf juga Suara saya Agak sedikit Sesteris ya Karena memang ini Detik-detik Sangat menegangkan Ini keluar Bapak Sayang Bekam Putra Juga sampai berdiri Tegangnya ya Tahan aja Arnando Nah Ini kedudukan Masih Berarti Lima Sama ya Lima Lima Ini sudah Pemain ke-enam Berarti ya Yang akan menuntaskan Tugasnya Dia adu Penalti ini Ceritan-ceritan Terdengar Dari Area Tempat Gede Gede Nernando Aduh 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 Ternyata Hernando Dari Timnas Indonesia Gagal Melakukan tugasnya Dengan baik Jadi ini Kedudukan Satu Tunggul Nah ini Disini Detik-detik Penentuan Apakah Timnas Indonesia Berhasil Memasukkan Aduh Wah Tertidak Ini wajah Aduh Lemes Nah Hernando Hola sih Bayar Sudah dibayar Ini Sangat dirugikan Tadi Hernando Gagal Menuntaskan Tugasnya Dia Dukin Alti Lutaan Yoh Ternyata Timnas Indonesia Gagal Merabut Kemenangan Dari Timnas Vietnam Di dalam kotak Penalti ini Dan Indonesia U23 Gagal Dan ini Raut Kecewa Atau Seruan Kecewa Dari Aduh Ini Iya ya Ternyata Indonesia Ternyata Indonesia Di Piala FFU23 ini Akhirnya Mampu Menuduki 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 Runner Up Saja ya Dan Timnas Vietnam Berhasil Masuk Aduh Leles ya Berhasil Masuk Atau Berhasil Mendapatkan Gelar Juara Di Piala FFU23 ini Jadi ini Kecewaan Terlihat Dari Wajah Aduh Ternyata Gagal Timnas Indonesia Dan Hernando Ini pasti Kecewa Karena dia Yang menjadi Salah satu Faktor Timnas Indonesia Kalah Yoh Jadi itulah Suasana Di Lapangan ini Aduh Lemes